Intro Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun, Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Ada pun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi, dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandra antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandra yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan, ada sekitar 120 sandra Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.